Pemirsa sejumlah petugas sortir dan lipat surat suara pemilu 2019 yang dipekerjakan oleh KPU Kota Cimahi tak datang alias bekerja kembali dan menyatakan mengundurkan diri. Dalam proses pengerjaan, penyortiran dan pelipatan alasannya yakni minimnya upah yang diberikan oleh KPU Cimahi dan petugas tidak diberi makan. Ketua KPU Cimahi Muhammad Irman mengatakan, di hari pertama pelaksanaan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilek dan Pilpres 2019 di Gedung Harjuno pada Jumat lalu, petugas yang bekerja melakukan penyortiran dan pelipatan hanya 174 petugas dari 200 orang yang terdaftar. Di hari kedua jumlahnya menurun menjadi 153. KPU Cimahi menyatakan tidak akan menambah atau mengurangi petugas sortir dan lipat surat suara pemilu 2019. Pasalnya KPU Kota Cimahi hanya memiliki waktu maksimal hingga 20 hari untuk menyelesaikan pelipatan sekitar 1.557.865 lembar surat. Mohamad Irman mengaku, tidak tahu pasti alasan mundur atau tidak kembalinya hampir 30 orang petugas surat suara tersebut disinyalir akibat tugas yang berat. KPU mengklaim upah perlembarnya memberikan nominal Rp80 dan itu pun tanpa makan. Kehitungan honor untuk Kota Cimahi, kami sanggup hanya sampai Rp80 per tempat. Karena memang kondisi sekarang itu mungkin agak berbeda sedikit dengan yang daerah lain. Ada yang Rp75, Kota Cimahi, dan Kota Bandung kalau tidak salah Kota Bandung. Sementara itu sejumlah warga Cimahi yang menjadi petugas sortir dan lipat surat suara mengeluhkan jika bayaran yang terlalu kecil dan tidak ada uang makan. Ini hari pertama enggak? Enggak. Hari kemarin. Untuk upahnya sejumlah berapa kita dapat? Iya. Atau masih 0 perlus? 1.000. Berapa? 40.000. 40.000. Hari Jumat, Pak. Hari Jumat dari hari pertama ya? Hari pertama. Itu untuk upahnya. Jadi bapak berapa, Pak? Dapet 1.000. Per apa? Per hari. Per hari? 1.000 apa? 1.000. Untuk upahnya berapa, Pak? 80.000. Petugas yang bertahan melaksanakan tugas pelipatan dan penyortiran mengaku terpaksa bertahan karena butuh uang. Dalam kegiatan penyortiran dan pelipatan, setiap petugas diberikan target pelipat sampai 1.500 lembar surat suara per orang perharinya.